Di Malaysia ini, saya tak pernah lihat ya kalau ada orangnya yang pelancong datang itu terus orang Malaysia Halo pemirsa bertemu lagi bersama saya, Borunaga apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya baiklah pemirsa, di video kali ini saya akan membahas kenapa sih negara Malaysia sangat diminati oleh negara-negara lain untuk dijadikan tempat liburan jadi ada 4 alasan yang telah saya rangkum menurut penelitian saya dari alasan-alasan para youtuber-youtuber yang datang ke Malaysia ini jadi kita mulai saja yang pertama, negara Malaysia itu berada di tempat yang sangat strategis ya maksudnya kalau mereka, para pelancong itu datang ke Malaysia mereka bahkan bisa pergi sekaligus ke 3 negara yaitu Singapura dan juga Thailand pemirsa dan juga pernah saya lihat ya ada satu video orang Malaysia pergi konvoy ke negara Eropa hanya menggunakan motosikal sepeda motor saja pemirsa jadi sangat mudah ya karena tidak perlu lagi untuk menempah tiket pesawat hanya bisa lalu dari daratan nah berbeda kalau di Indonesia di Indonesia jangankan negara ya pemirsa kecuali Brunei dengan Sarawak ya Kalimantan nah kalau di provinsi yang lain kayak Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi, Bali nah itu kan dipisahkan oleh air laut pemirsa ya kan jadi kalau para pelancong datang ke Indonesia mereka perlu mengeluarkan tambang lagi untuk membeli tiket kapal ataupun pesawat berbeda dengan di Malaysia mereka bisa pergi ke Thailand ataupun Singapura hanya menggunakan jalur daratan begitu pemirsa oke itu alasan yang pertama next kita langsung yang kedua yang kedua soal makanan kalau di Malaysia ini makanan kita sudah bisa lihat ya dari negara mana saja ada pemirsa nah jadi pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia ini juga tidak takut untuk kelaparan pemirsa karena semua ada jadi itu juga menjadi faktor orang Malaysia tidak takut untuk membuka usaha kedai makan ya yang menjual makanan-makanan di luar selera orang Malaysia seperti nasi Arab susi-susi kimchi-kimci begitu kan nah berbeda dengan di Indonesia di Indonesia hanya tempat tertentu saja yang dikunjungi oleh para turis pelancong seperti Bali dan juga Lombok Jakarta Bandung ya Pulau Jawa begitu lah nah kalau di area Sumatera Kalimantan Papua itu jarang ya saya lihat pelancong datang ke situ nah itu juga faktor yang menyebabkan orang Indonesia ya rakyat-rakyat di tempat itu takut untuk membuka usaha seperti yang saya katakan tadi soal orang Malaysia membuka usaha menjual makanan di luar selera orang Indonesia begitu jadi orang turis juga kalau datang ke situ kebingungan mencari makannya ya kan pemirsa mana kalau orang pelancong ini kan nggak mungkin mau masak ya kan mereka mau liburan masa disuruh masak nah itu menurut saya ya dan juga kalau makanan di Indonesia itu kan sangat dikenali dengan pedas ya kan segala macamnya itu mengandung cabai nah kalau di Malaysia ini memang pedas tapi ada manisnya sedikit begitu seperti pemirsa jadi memang sangat bisa diterima oleh lidah siapa saja pemirsa nah itu alasan yang kedua ya kita next saja yang ketiga soal bahasa kita tahu di negara Malaysia itu diutamakan adalah bahasa Malaysia yaitu bahasa Melayu tetapi tidak perlu khawatir untuk para pelancong yang datang dari benua Eropa sana mereka tidak perlu takut pemirsa karena di Malaysia ini rakyatnya juga sudah mengerti untuk berbicara ya berbahasa Inggris jadi untuk para pelancong yang datang itu tidak perlu khawatir untuk tidak bisa mengerti bahasa begitu berbeda kalau di Indonesia di Indonesia itu ada sesetengah rakyatnya yang masih tidak mengerti untuk berbicara atau memahami bahasa Inggris ya sangat berbeda lah di Malaysia ini kecil-kecil aja sudah diajari bahasa Inggris pemirsa nah itu kalau sudah susah untuk berkomunikasi jadi para pelancong juga agak takut lah datang kan kalau mau nanya apa-apa nanti kan gak mungkin pakai bahasa isyarat tapi kalau di Thailand sana juga di Thailand orangnya juga bukan semua ya memahami bahasa Inggris tapi rame juga loh yang datang ke Thailand sana untuk liburan begitu ya paling menariknya di Malaysia ini kita kan tahu ya orang mana saja dari negara mana saja yang datang liburan ke Malaysia ini begitu mereka menggunakan bahasa Inggris dan itu sangat menguntungkan untuk si pelancong dan juga tuan rumah begitu karena kalau kita gak paham mereka nanya apa ya kan itu kan merusak image bener gak ya kan jadi apalagi kalau negara kita dikenal dengan tempat wisata para pelancong dari mancanegara begitu tapi kalau di Bali sana ya pemirsa saya kasih tahu pemirsa yang di Malaysia ya kalau di Bali sana itu rata-rata ya orang-orang itu udah pandai loh bahasa Inggris karena lingkungan ya ya kan karena mereka udah terbiasa ngomong bahasa Inggris dan di sana juga ramai pelancong-pelancong dari negara-negara luar yang datang jadi mereka sedikit banyaknya mengerti bahasa Inggris begitu nah jadi kita perlu mencintai bahasa kita tapi tidak salah untuk kita belajar bahasa asing agar kita lebih lagi bisa berkomunikasi dengan warga asing selain orang kita pemirsa ya kan itu alasan yang ketiga next alasan yang keempat yang keempat kalau di Malaysia ini saya tak pernah lihat ya kalau ada orangnya yang pelancong datang itu terus orang Malaysia minta foto ya kan nah itu kan agak ya sesetengah orang itu ada yang gak suka seperti itu pemirsa nah kalau di Indonesia itu masih ada orang-orang yang begitu minta foto sama turis-turis bule-bule begitu kan nah setahu saya kalau orang-orang maksaleh itu orang-orang bule itu enggak semua suka dengan foto barang begitu video atau foto mereka disebar-sebar itu gitu kan ada setengah orang gak suka pripasi begitu pemirsa ya kan nah berbeda kalau di Malaysia ini saya belum pernah lihat ya artis saja lalu dari depan orang Malaysia kayak gak kenal tak paham saya orang Malaysia ini kalau di Indonesia kalau nampak artis langsung tak foto pemirsa apalagi kalau menengok-menengok bule kayak mereka rasa happy dapat gambar berfoto dengan orang bule pemirsa bule maksaleh gitu kan di Malaysia ini saya jarang lihat kenapa ya apa orang Malaysia tidak berminat bergambar dengan orang-orang Eropa komentar pemirsa nah itulah empat alasan yang saya sudah rangkum saya ambil sedikit-sedikit dari alasan-alasan para youtuber yang datang ke Malaysia ini ya kan pemirsa sedikit banyaknya kalau saya ada salah janganlah marah ya pemirsa janganlah marah ini bukan untuk membanding-bandingkan atau membuat perbedaan bukan hanya sekedar informasi semoga diterima di hati pemirsa begitu saja di video kali ini kita berjumpa lagi di video selanjutnya saya Boru Naga terima kasih bye-bye